Polisi menggerabak tempat pembuatan narkoba jenis pinaka atau bahan baku tembakau sintetis di perumahan mewah di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi, polisi juga mengamankan dua orang pelaku yang berperan sebagai peracik narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerabak sebuah rumah mewah di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Ia menjadi pabrik pembuatan tembakau sintetis. Di lokasi, polisi menemukan alat yang digunakan para pelaku untuk meracik narkoba tersebut. Selain itu, polisi juga mengamankan bahan baku narkoba jenis pinaka yang digunakan untuk membuat tembakau sintetis. Dari lokasi, polisi juga mengamankan dua orang pelaku. Para pelaku ini berperan sebagai peracik narkoba. Penangkapan terhadap dua orang pelaku ini berawal pada saat petugas mengamankan dua rekan mereka di kawasan BSD Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Bermodal informasi dari pelaku yang pertama diamankan, petugas selalu bergerak menggerabak tempat pembuatan narkoba jenis pinaka ini. Barang atau bahan baku dari tersangka pertama yang kita amankan, inisial B, bahwa dialah yang selalu mengirim barang ini, bahan baku ini yang ada di depan ini, ke alamat TKP Klandestin Laboratori atau sudah kita cek tadi tempat meracik. Saat ini seluruh pelaku bersama seorang rekan mereka yang ditangkap di BSD telah ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Polisi masih menyelidiki dan memburu pelaku lain karena diduga para pelaku merupakan anggota jaringan pembuat dan pengedar tembakau sintetis. Dari Jakarta, Den Helmi Sajengbati melaporkan. Terima kasih.